Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini sahabat yang berbahagia Kita ini kan hidup ya Allah menciptakan kita Tentunya dalam keadaan Allah menciptakan kita Pasti Allah menyayangi kita ciptaannya Pasti Iya kan Tidak mungkin Allah tidak menyayangi kita Wujud daripada kasih sayang Allah Allah berikan kepada kita semuanya Semua kelengkapan di semesta ini Semuanya untuk kita ciptaannya Dan Masya Allah Di antara yang Allah berikan pada kita Dalam bentuk kasih sayangnya adalah Allah Selalu mengampuni kita saat kita bersalah Saat kita bersalah kemudian kita sholat Sesungguhnya kebaikan sholat itu bisa menghapus dosa Masya Allah Ini sahabat luar biasa Allah sayang kepada kita Tinggal kita pantas gak Bisa gak kita menempatkan diri kita sebagai hamba yang disayangi oleh Allah Bisa dipikanya atas sih Sampai ada kalimat Kurang apa lagi Kalau tadi disebutkan Fabi ayi alai robikumatukatiba Kurang naundi atuh Sampai kita tidak merasakan kasih sayang Allah Pengen yang mana supaya kerasa Sampai Allah memberikan kepada kita sakit Supaya kita tahu kasih sayang Allah Kemudian Allah sembuhkan kita bahagia Atau kita berada dalam kondisi terponjok Terus mobil picilah kain Dibantu oleh Allah Dan kita merasakan betul kasih sayang Allah Tapi tetap aja Kata Allah ketika kita kepepet Kita semua ingat ke Allah Tapi ketika kita lapang Kita lupa lagi kepada Allah Itu seperti itu Nah kemudian Bagaimana caranya supaya kita terus Bisa menjadi hamba yang Pantes disayang oleh Allah Ya tempatkan diri kita sebagai Abdan Syakuro Hamba yang bersyukur Hamba yang selalu menginginkan Ah maaf Hamba yang selalu mengerti Bahwa Allah yang maha besar Tidak mungkin memberikan sesuatu yang kecil Gak mungkin Sepakat mungkin ya Sepakat Orang Bagaimana majikan goreng Allah itu maha cantik Tidak mungkin Ya tidak mungkin memberikan kepada kita Pasangan yang tidak cantik Buktinan orang Dia hanya tidak bersyukur Tidak menata Pasangannya itu indah Iya kan Dan kalau bersyukur mah Atau dah esenya Perumah tuh Pasti ketinggalan Pasti kerasa indah lah Artinya keindahan itu akan ada Betul sudah-sudah Allah ciptakan itu Tidak ada yang tidak cantik Tidak ada yang tidak tampan Bahkan tidak ada yang tidak menyenangkan Sampai seorang suami yang rajin KDRT pun Membuat seorang istri Bisa tambah ilmu kungfunya Lawan gitu kan Paling tidak nyingcat lah Kalau ada suami rajin KDRT Sampai suami tidak bisa mukul Se-se-se-se-oleh S.O.G Karena memang Dia jagoan Gitu kan Dia jago Suaminya KDRT Istrinya jadi jagoan Ngeles Kan itu Nah Tidak ada yang tidak bermanfaat Dan tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang kecil Karena Allah mau besar Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang sederhana Karena Allah maha sempurna Tuh Ya kita sering sahabat Berfikir bahwa Ah Sakyati Allah Siapa yang berani bilang Sakyati Allah Masa Allahnya ngasih segini sih Kan Allah maha kaya Mau dikasih semua Kamu belum pantas Bisi cilaka Saya umur 82 tahun Dapet hadiah Ferrari Kira-kira saya terima Jangan Mending duit nak Bagikan ke anak incu Dan dipake G Mual karem Cangkeng nyeri Murnya Atau Pohongan reme Lupa Jadi udah gak pantas Atau saya di umur 80 tahun Oleh semua teman-teman Termasuk oleh istri Dikasih seorang istri Yang cantik Untuk saya Terima jangan Ripuh Ripuh Kudung aca Kudung aca Ripuh kan itu Itu Jadi tidak semua pemberian itu Apa yang kita bayangkan itu Pantas untuk kita Iya kan Kenapa ya orang lain Pada kaya Sementara saya Enggak gitu kan Har Karena kamu belum pantas Itu 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 Teori saya Nah kemudian Bagaimana Supaya pantas Jadilah Jadilah Ibadur Rahman Jadilah hamba Yang paling pantas Disayang oleh Allah Bisa Mihapekin diri Bisa Menitipkan diri Bisa Apa ya Ya bisa 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 pantas Disayangin Gini Kalau Iwan Dikasih uang Satu juta Terus Iwannya Betul-betul Belanjatnya Prioritas Semua kan Bagus-bagus Betul-betul Bermanfaat Kira-kira Saya ngasihnya Senang gak sih Senang Tapi ternyata Setelah dikasih Satu juta Pak Renang Ada membeli Karburator Eh jangan racing Carbu racing Wow Pakai balap Maut ya Saya menyesal gak sih Nyesal gak sih Nyesal Nyesal Artinya apa Artinya Ibadur Rahman Hamba Allah Yang bisa menerima Kasih sayang Yang bisa dipikanya Siapa Dia yang mampu Bersyukur Iya kan Mampu menempatkan Komposisi dirinya Sebagai hamba Yang disayang oleh Allah Pantesnya Kalau disayang Seperti apa Baiknya Seperti apa Kan harus jelas Tidak bisa Kita asal-asalan Asal melangkah Asal hidup Asal makan Gak bisa Kenapa Makan temen Hati-hati Perut saya Ciptaan Allah Eh saya gak mau Ciptaan Allah Ini rusak Itu Itu bisa Menerima kasih Kenapa aja Sama istri temen Ini baik gitu Dia ciptaan Allah Dan Allah Sangat sempurna Allah sangat indah Istri saya Sempurna Indah Segala kekurangannya Allah titipkan kepada saya Untuk memperbaikinya Dan menyempurnakannya Kan itu Yaudah Saya sempurnakan Istri saya Terus kalau istri Ngaco Istri saya Ngaco Mungkin itu tugas saya Untuk meluruskannya Kan itu Gini Yang mana Yang Tahu Orang yang tersesat Yang tahu jalan Atau orang yang melihat Orang tersesat Yang tahu jalan Yang melihat Oh nyasap Kan itu Jadi yang diperbaiki itu Yang bersangkutan Istri yang salah Yang harus diperbaiki Atau yang melihat Kesalahan Yang melihat Yang melihat kesalahan Bagusnya memperbaiki Yang salah Bukan menyalahkan Yang salah Iya kan Ngesalah Salahkan Ulah 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 benerkan Udah salah Benerkan Diperbaiki Oh jadi tugas saya Tugas saya sebagai suami Untuk meluruskan Kembali langkah istri saya Udah aneh Atau saya Lumpang Sehingga Kayupnya Ngeyengnya Itu ngencak terus Ya ukuran Tuntun Gitu kan Gitu Jadi Ada kondisi Yang memang harus Kita fahami Bahwa Hati-hati Jangan sampai Kita menjadi hamba Yang disebut Sebagai hamba Yang tidak bersyukur Siapa Hamba yang Tidak menerima Kasih sayang Allah Hamba yang Tidak mau Memahami bahwa Allah sayang Kepada dirinya Itu Faham tuh sih Bahwa Allah sayang Kenapa Allah ciptakan Jangot Dulu saya mikir Jangnaon Atau jangot Gitu nya Jangnaon Ada gunanya gak Ya sunah Kunaon Bet disunahkan Malaikat gagal Tidak Ternyata Setelah diteliti Disini ada bakteri Yang menjadi Antibody Yang bisa memberikan Daya tahan tubuh Yang bagus Bakteri Dijanggot Iya Nah Kata ilmu Kecek ilmu Kecek ilmu Iya Oh ternyata itu Jadi oh Semuanya tidak Mungkin Tidak sia-sia Engkau Ya Allah Menciptakan semua ini Maha suci Engkau Ya Allah Itu Itu satu Yang kedua Ibadur Rahman Itu siapa sih Yang tertulis Dalam surat Al-Furqan Ayat Al-Furqan Surat 24 Ya Atau 25 Itu Kayaklah orang tinggal Oh bisinya 25 ya 25 ayat 65 Itu Ternyata dalam surat Al-Furqan Disebutkan Ibadur Rahman Itu adalah Mereka yang Mereka yang berjalan Di muka bumi ini Dengan merendah Handap Handap asur Jangan Bermimpi Bahwa jadi orang tinggi Itu menyenangkan Tak mau ngejengkang mah Jauh lebih penderita Daripada orang yang Pendaik kan Jadi berbahagia lah Kepada yang Para renek Saya ingat Nasihat guru saya Al-Ustaz Acing Zakaria Menasehati saya Apa Jangan mempertinggi Tempat jatuh Tuh Enggak Enggak usah lah Sampai akhirnya itu Jadi motivasi Salah Ternyata Saya tidak pernah Mau ditunjuk Untuk menjadi orang penting Decision maker Enggak Ustaz Ustaz sekarang Dipromosikan Jabatan Saya enggak mau Mempertinggi tempat jatuh Ngejengkang nerudat Gitu kan Kemudian Jadi motivasi Jadi-jadi motif Yang memberikan warna Kepada saya Untuk rumah saya Tidak dua tingkat Saya setingkat Rumah saya Satu lantai saja Sudah Tidak usah dua Tilu Enggak usah Salantai Tilu hektar Model mengandir Rumah lima katilu Tapi dua belas lantai Wah Pandur Dat nerekel Gitu Maka lift Capek lah Yang jelas Jangan mempertinggi Tempat jatuh Nuh Nuh Orang tinggi Ini analogi saja Susahnya orang tinggi Lari Lari Kehalangan portal Tunggul 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 Ngeram Pendek Menelanjang Kan gitu Itu Oh Ya bukan Bukan dukung Dukung Dukungan Bukan Bukan Hanya sekedar Sopan Bunten Bukan 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 sekedar Tidak sombong Bukan Tapi dimulai dari Kemberendahan Dari ketidak sombongan Kira-kira Nah Kalau Nana Nana merasa Tidak sombong Kira-kira Nana Merasa tidak tahu Nggak Merasa banyak Tidak tahu Ketika merasa Banyak tidak tahu Ada keinginan Membaca Nggak Ada keinginan Belajar Nggak Ada orang yang Belajar Karena penasaran Pengen Pengen puas Ada juga Orang belajar Karena merasa Tidak tahu Tapi kalau Sudah sombong Merasa tahu Kira-kira Perlu belajar Nggak Merasa tidak Perlu belajar Jadi siapa sih Orang paling bodoh Dan akan tetap bodoh Orang sombong Mereka yang berjalan Di muka bumi ini Dengan meninggi Yang suna Orang yang bisa Disayang oleh Allah Adalah mereka yang Berjalan di muka bumi ini Merendah Saya sering pergi Ke pengajian Ustaz siapa Gitu kan Sahawih Karena random Saya masuk Ke jaket kulit Maksudnya Tadi baju Gitu Kulit Tunggu Maka helm Full face Gitu kan Jadi sehingga Papa tong Boly gear Udah Saya hanya Mendengarkan saja Kalau seandainya Suara masjidnya Keluar Saya cukup Di mobil Kenapa Saya merasa Asa Umur ya Umur Saya merasa Asa apa Gitu yang kurang Mungkin Karena Berusaha Untuk Menentramkan Diri Ketika Saya masih Merasa Belum Tentram Hidup Dalam Urusan Kesombongan Berarti Saya masih Sombong Itu saja Sudah Supaya Saya tidak Sombong Saya belajar Belajar Mendengar Mendengar Dan tetap Masih ada Kesombongan Dan terus Mencari Ilmu Untuk Mengusir Kesombongan Karena Orang Sombong Sudah Merasa Sempurna Dan saat Dia merasa Sempurna Dia sudah Merasa Tidak Perlu Nasehat Dari Siapapun Apabila Dia mendapatkan Perlakuan Buruk Dari Orang Lain Dia berbicara Sesuatu Yang Menyelamatkan Sesuatu Yang Membuat Dia Selamat Ini Sama Dengan Tema Cerama Saya Tadi Pagi Di ruangan Ini Bersama Ibu Ibu Tadi Ada Ustaz Pas Masuk Ustaz Pengajuan Budak Ngora Yang Pagi Tadi Rewas Disangkana Khusus Nuk 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 Siapa Yang Menyatakan Selamat Dan Siapa Yang Mendapatkan Keselamatan Juga Siapa Yang Selamat Mendapatkan Ilmu Dari Perlakuan Buruk Orang Lain Orang Orang Bijaksana Dan Nubijak Apapun Kesalahan Orang Lain Kamu Salah Silahkan Kerjakan Dengan Salah Silahkan Kamu Tidak Masuk Target Silahkan Dicirian Oleh Allah Bahwa Kamu Tidak Pernah Bisa Sukses Mau Dicirian Allah Bahwa Itu Tidak Sukses Jangan Kalau Sekarang Saya Melakukan Perbuatan Sebaik Baiknya Karena Allah Kira Kira Allah Akan Memberi Tugas Baru Nggak Setelah Selesaian Ini Akan Ada Tugas Baru Pasti Naik Nanti Setelah Ini Sempurna Saya Kerjakan Nanti Allah Akan Memberikan Tugas Baru Nggak Terus Nah Itu Ketika Kita Mendapatkan Perlakuan Buruk Dari Orang Lain Kita Mampu Menemukan Manfaatnya Itu Ya Dika Ngebully Saya Setelah Dika Ngebully Saya Saya Mika Tapi Siapa Bully-bully Acanya Hidung Oh Boleh Oke Jadi Dika Ngebully Saya Nggak perlu Saya Marah Dari Situ Saya Tahu Saya Tidak Boleh Bersikap Ini Ini Supaya Dia Ngebully Kan Itu Itu Suami Nyeleweng Istri Yang Merendah Dia Tidak Marah Sama Suaminya Suami Saya Nggak Betah Suami Saya Butuh Begini Begini Oke Saya Bikin Suasana Itu Tidak Perlu Ada Marah Seperti Itu Dan Seterusnya Apabila Kita Mendapatkan Perlakuan Buruk Suasana Buruk Iklim Apapun Yang Nggak Menyenangkan Kita Terus Mencari Cara Selamat Menyelamatkan Diri Dan Menyelamatkan Orang Banyak Di Tengah Krisis Seperti Sekarang Ini Ini Kondisi Buruk Yang Menimbak Kita Apa Yang Kita Lakukan Kita Akan Tetap Berbagi Kebaikan Apapun Kalau Tidak Bisa Kita Ngasih Uang Atau Jangan Memberikan Benget Rudet Batur Tengge Sangsara Terus Nempoh Orang Rudet Aduh Sedih Ngurokab Jangan 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 Dikasih Dihadiahi Wajah Rudet Aduh Jangan Coba Berikan Kalau Kita Tidak Bisa Bersodak Dengan Harta Kita Meskipun Bertemu Dengan Wajah Dengan Orang Lain Dengan Menganugrahkan Wajah Yang Ceria Itu Sudah Cukup Jadi Tetap Mendapatkan Sesuatu Yang Menyelamatkan Dan Kitanya Selamat Dan Juga Mendebarkan Selamat Pada Orang Lain Itu Apabila Kamu Mendapatkan Perlakuan Buruk Atau Ibadur Rahman Hamba Yang Disayang Allah Mendapatkan Perlakuan Buruk Dia Akan Menyebarkan Hal Yang Baik Kemudian Dan Dia Sengaja Di Rumahnya Ketika Dia Diam Diri Di Rumahnya Dia Tidur Dia Bangun Dia Tidak Habiskan Kenikmatan Waktu Tidurnya Semuanya Dia Siapkan Dia Berikan Satu Seberkasa Atau Beberapa Saat Nikmat Tidurnya Kepada Allah Sujud Menegahkan Sholat Ada Ada Juga Yang Menerjemahkan Sujada Sujud Wa Kiaman Kiaman Itu Bukan Menegakkan Sholat Membangun Akhlak Mulia Dari Sholat Malamnya Menegakkan Akhlak Mulia Dari Sholat Malam Ini Penting Sekali Difaham Wah Ia Pan Udah Tahajud Tahajud Getol Burang Putih Sahum Senin Kemis Sunggal Poy Punya Jumahan Sunggal Jam Sebelas Tama Jumahan Tama Surudet Tapi Tidak Merubah Perilaku Kan Bahaya Iya kan Jadi Sujud Sujud Wa Kiaman Dan Menegakkan Akhlak Mulia Dari Sujud Luar Biasa Nah Jadi Itu Tiga Hal Saja Untuk Ibadur Rahman Udah Kita Menjadi Ibadur Rahman Kita Disayang Allah Dan Kita Bisa Menerima Bisa Dipikanya Saya Suka Kayu Enak Orangnya Bisa Dipikanya Asik Gak Kacau Kurang Dipikanya Kamari Di Beremotor Di Kakat Di Sate Sate Yamaha Jadi Apa Namanya Kemari Dikasih Ayam Dua Ayam Ketawa Sete Lain Dikawinkan Cenangan Dok Nggak Dipuncit Majartan Gandeng Seserian Wai Mari Cobaan Kasih Ayam Bangkok Sama Ayam Ketawa Eh Nggak Dikawinkan Ayam Ketawa Ayam Bangkok Atau Lahirlah Ayam Bangkok Dua Seserian Pas Gelut Calak Ketak Cek Cek Mosoh Nanti Ariman Rek Lut Seri Itu Bunur Wajah Badan Atau Badan Prem Tapi Ternyata Stand up Komedi Itu Ayam Ayam Ketawa Kawin Ayam Bangkok Ternyata Jadi Bangkok Bangkok Jadi Masya Allah Dia siapkan Waktunya Sedikit Saja Buat Allah Kenapa Karena Dia tahu Allah Sudah Menyerahkan Semua Waktunya Untuk Kita Allah Sudah Memberikan Waktunya Semua Untuk Kita Dan Allah Sangat Bijaksana Memberikannya Kepada Kita Tidak Sekaligus Sesuai Dengan Kemampuan Kita Termasuk Kemarin Waktu Hari Minggu Itu Saya Di Bepas Tarik Ngejar Waktu Benar Benar Lempeng Sudah Jauh Pedal Gasna Tiba Tiba Numenta Satu Ndi Ngeram Kalau Pakai Sound System Kadang Nusah Bandung Pas Pisan Orang Nanti Lempeng Ngedemun Mengkol Memerankan Jadi Lempeng Kaditu Benar Nah Nya Aku Saya Didoakan Sing Beng Har Sing Soleh Sing Maju Sing Sukses Sudah Saya Doakan Dan Satu Hal Yang Membuat Saya Sedikit Merenung Dan Agak Sedikit Terisak Menangis Kenapa Menangis Pada Saat Saya Ngerem Dan Selamat Tidak Ketabrak Baik Baik Saja Saya Merasa Di Tengah Gelap Allah Menatap Saya Debu Kecil Saja Untuk Allah Ingatkan Agar Saya Berhati Hati Dengan Mengutus Orang Nyebrang Alhamdulillah Nuhun Ya Allah Engkau Tetap Saya Di Kegelapan Ini Engkau Ingatkan Saya Untuk Hati Hati Ya Allah Coba Allah Mengingatkannya Langsung Rasulullah Melalui Jibril Pingsan Kau Mau Langsung Kebayang Pas Urangkul Tarik Itu Hati Hati Kira Kira Mengkul Kira Mengkul Kemana Mobil Wah Ngacir Langsung Untung Telangsungnya Bijaksana Bijaksana Pisan Bijaksana Pisan Itu Dan Saya Akhirnya Berterima Kasih Kepada Semua Sahabat Sahabat Muslim Seluruh Dunia Seluruh Dunia Saya Selamat Subuh Itu Kenapa Menihiboh Cerita Sudah Nyaris Satu Seetik Beli Cicing Selamat Orang Rem T Meskipun Cicing Ngalikan Paper 2 cm Wah Pengemudi Saat Kan Buat Tuduh Bisa Takabur Enggak Ya Allah Kenapa Allah Selamatkan Saya Karena Ada Doa Orang Orang Yang Sholat Mataksing Balalager Sesama Muslim Karena Kita Sesama Muslim Sholat Dan Saat Sholat Kita Saling Doakan Assalamuala Keselamatan Bagi kami Dan Bagi Hamba Hamba Yang Soleh Sebut Soleh Sehingga Doa Di Ijabah Mau Kuliah Subuh Rada Jauh Kan Mang Andi Mas Saya 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 Maka Efek Tahajud Terima 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 Tidak Tidak Yang Tahajud Beri Radat Tunduh Tidak Apal 27 Rokaat Wah Jauh Itu Beres Nah Itu Jadi ada Kebahagiaan Allah Neger Dan Kebahagiaan Ternyata Ari Orang Yang Mendoakan Kita Dalam Kalimat Assalamuala Wala Ibadillahi Solih Hinte Itu Kapan Saat Sholat Ada Nggak Setiap Detik Orang Yang Sholat Sepanjang Bumi Setiap Detik Berbeda Waktu Kan Sholat Setiap Detik Ada Yang Sholat Bangga Nggak Sebagai Seorang Muslim Karena Diantara Kita Selalu Saling Doakan Jadi Ketika Kita Nyebrang Terus Salamat Lainnya Kakak Wah Salamat Orang Ayah Nukit Ya Tidak 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 Jangan Ketika Kita Selamat Bukan Kita Yang Hebat Allah Yang Mengijabah Sholat Yang Berdoa Kepada Allah Untuk Keselamatan Sesama Muslim Itu Pan Ayah Pemudanya Barudak Kalau Udah Nyebrang Udah Gimana Serius Karunya Itu Apalun Memang Anak Kecil Saya Mendoakannya Allah Berikan Kepada Mereka Hidayah Sehingga Mereka Mengerti Seperti Itu Ini Hal Yang Bisa Kita Fahami Sok Jadi Kemudian Apa Ketika Sujud Sujud Mendegakan Ahlak Mulia Yang Ditegakannya Apa Amal Perbuatan Ibadah Yang Membuat Dirinya Terhindar Dari Roba Mereka Yang Berdoa Ya Allah Hindarkan Kami Lindungi Kami Selamatkan Kami Dari Siksa Jahanam Karena Kami Tahu Siksa Jahanam Itu Sangat Pedih Itu Tahajud Bukan Minta Rizki Pan Pan Ayah Bahasa Kalau Sholat Dua Dapat Rizki Pahami Rizki Di situ Apa Bukan Fulus Islam Tidak Mengajarkan Materialisme Iya Kan Usaha Pengen Usaha Maju Dua Maksudnya Dengan Sholat Dua Kita Makin Humble Dengan Sholat Dua Kita Makin Bijaksana Dengan Sholat Dua Kita Makin Cerdas Akhirnya Pekerjaan Kita Jadi Sesama Kita Semua Sholat Dua Jadi Produktif Produktif Bukan Sholat Dua Beres Disimut Buka Ajaran Islam Bukan Ajaran Materialisme Atau Kapitalisme Bukan Sok Menente Usaha Yang Maju Tahjud Mimitian Jam Salapan Anges Anges Subuh Kira Kira SSR Susah Kira Kira Siangnya Tunduk Produktif Bukan Itu Seorang Yang Sholat Dua Dia Akan Teduh Fikirannya Akan Tenang Fresh Setelah Itu Dia Akan Berfikir Bagus Semua Desision Keputusan Dia Akan Bagus Jadi Bukan Seperti Inilah Sholat Hajat Kalau Berbeda Ada Nggak Sholat Hajat Di Mun Sholat Beri Hajat Gandeng Sholat Beri Hajat Adi Sholat Hajat Sendiri Apa Sekarang Hajat Artinya Apa Keinginan Keinginan Bukan Hajatan Bukan Hajatan Hajatan Hajat Pikirannya Karena Hajat Eh Kunon Disunatan Sekali Karena Disunatan Itu Jauh Lebih Sakit Daripada Melahirkan Melahirkan Membisa Empat Kali Disunatan Kapok Kurang Asli Serada Dramatis Rada Pantes Nah Jadi Hajat Itu Keinginan Punten Pantes Enggak Seseorang Reza Meminta Kepada Allah Dengan Sholat Hajat Agar Allah Memenuhi Keinginan Kita Pantes Rasanya Kesannya Allah Tuh Budak Yang Diperintah Oleh Kita Untuk Memenuhi Keinginan Kita Betul Saya Gak Suka Itu Saya Gak Suka Karena Rasulullah Tidak Mengajari Materialisme Kepada Kita Jadi Ada Gak Sholat Hajat Rasulullah Nyontohan Itu Siga Nama Tidak Saya Gak Tau Saya Belum Ketemu Hadis Dalilnya Tentang Sholat Hajat Saya Gak Ketemu Tapi Pertanyaannya Nyontohan Untuk Hajat Untuk Kesenangan Gini Aringawinkan Dika Rencana Dika 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 Di alun-alun Di lapang Semua Alun-alun Alun-alun Semedang Jajarkan Semua Sekeliling Alun-alun Tukang Tahu Dan lain-lain Kira-kira Ketika Akan Hajat Terramian Dika Pada Saat Menjadi Mempelai Laki-laki Pakai-pakaian Khas Tidak Khas Pakaian Penganten Kira-kira Itu yang nyuruhnya Napsu Atau Keharusan Napsu Terus Saya pengen Sholat Hajat Untuk Suksesnya Acara itu Kira-kira Itu sholat Nyuruh Allah Bikin Sukses Kegiatan Hawa Napsu Saya Atau Untuk Allah Membuat Sukses Ibadah Saya Napsu Saya tidak Rada Tidak Setuju Dengan Sholat Hajat Sholat Dinu Hajat Asal Jempling Istirahat Gitu Gitu Gak tau ya Kepada Sahabat Semua Saya mohon maaf Seandainya Pendapat Saya Justru Malah Menyesatkan Saya mohon maaf Sedalam-dalamnya Tapi itu Pikiran saya Saya ada-ada Pikiran seperti itu Seperti seorang Ulama besar Di Batavia Sana Datanglah Pangeran Dipenogoro Dan teman-temannya Saya juga datang Pangeran Dipenogoro Pulang Duluan Tinggal saya Di Batavia Datanglah Pasangan Suami istri Ken Arok Dan Ken Dedes Konsultasi Kepada Ustadz ini Kepada ulama ini Setelah beres Dinasehati Pulanglah Mereka Si ulama ini Ngaleng 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 Bahasa Indonesia Ngaleng Mengaleng Menggandeng Merangkul Ya Dia mengaleng Si ulama ini Ulama besar Yang saya hormati Mengaleng Si bapaknya Si suaminya Dia bilang apa Di gerbang Pintu Sebelum keluar Tenang Sabar Sabar Saya doakan Insyaallah Berkah Saya doakan Insyaallah Ini rumah tangga Bagus Beres Masuk ke dalam Saya langsung bicara Pak Kiyai Iya gimana Ustadz Saya keluar dari Islam Kenapa Tuhan di Islam Bisa diatur Sama Kiyai Tenang Kamu akan beres Nanti Sengus Ayo orang Jiro Deket Yang Allah Kalem Balagata Si Gupron Ya Terus Saya sudah Whatsapp Telepon Telepon Kalau memang Tuhannya Itu yang Saya sembah Itu Saya keluar Dari Islam Kenapa Kenapa Saya gak Mau Allah Allahu Ahad Itu yang Saya sujud Kepadanya Itu Dijadikan Sebagai sosok Yang harus Memenuhi Awan Napsu Seseorang Jadi Khodam Kan Bahaya Terus Jadi Khodam Bisa Diruk Bahaya Saya gak Mau Oh Jadi Mereka Yang Sujud Tengah Malam Yang mereka Minta Hanya Satu Takut Dari Siksa Api Neraka Sampai Meminta Kepada Allah Lindungi Kami Dari Siksa Api Neraka Ini Luar Biasa Dalam Menurut Saya Surat Al-Furqani Dan Banyak Lagi Siapa Orang Bisa Dipikanya Ah Jadilah Hamba Hamba Yang Bisa Dipikanya Ah Itu Udah Itu Saja Mudah Bermanfaat Teman Teman Di Instagram Mohon Maaf Ini Kalau Ada Sesuatu Yang Salah Yang Tidak Berkenan Yang Jelas Saya Bersama Madani Terus Ayah Mota Mota Ini Apa Mutasi Dalam Satu Tampilan Mutasi Naun Bang Jadi Transfer Gitu Transfer Situ Kalau Transfer Pake Mota Sugante Mutasi Jadi Ucing Mutasi Oke Mutan Dan Ini Juga Tour Dengan Raka Travel Dan Kooperasi Mitra Sejahtera Ayo Kita Sengaja Ini Saya Tampilkan Untuk Mengenalkan Saja Mudah Mudahan Berkah Ada Yang Mau Umroh Siapa Bertanya Berhadiah Umroh Jika Mampu Sok Ayo Non Aras Boleh Tidak Non Kepada Boleh Tidak Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullah Kalau Dalam Telepon Tidih Haja Boleh Kalau Tidih Haja Karena Kita Tidak Tau Siapa Yang Nelfon Tapi Kalau Sudah Tau Jangan Selamat Siang Selamat Pagi Selamat Pagi Tapi Kalau Disana Mengucapkan Assalamualaikum Gimana Jawab Oleh Kita Wa Alaikum Usam Naon Artina Pokoknya Gitu Wa Alaikum Usam Jangan Diterumnya Kemakan Disini Orang Bejaan Kalem Jadi Kalau Ada Orang Yang Non Muslim Mengucapkan Assalamualaikum Jawab Wa Alaikum Usam Itu Jadi Kalau Sengaja Kita Tahu Kemudian Kita Menjawab Tidak Boleh Tidak Bagus Lagi Pula Sok Aina Puntan Ya Kepada Yang Non Muslim Puntan Memang Gini Aturan Agama Anda Non Muslim Terus Anda Mengucapkan Salam Terus Saya Jawab Doa Saya Di Ijabah Mual Mubazir Seperti Istri Anda Sebagai Istri Pernah Menasehati Suami Pernah Robah Robah Suaminya Pernah Memarah Sama Suami Sering Robah Suaminya Robah Suaminya Jadi Istri Menasehati Dan marah Sama Suami Mubazir Buang Tenaga Dan Waktu Buang Tenaga Jadi Sebagai Istri Gimana Pengen Merubah Suami Jangan Biarkan Allah Yang Merubah Kita Jadi Hamba Yang Baik Saja Di Sisi Allah Sudah Kalau Sudah Dekat Dengan Allah Gampang Suami Ngaco Tinggal Ngah Rewas Kalau Cekek Ya Allah Kelap Suami Ibu Kacekek Wah Di Baik Itu Saja Mohon Maaf Bila Ada Sesuatu Yang Tidak Berkenan Mudah Allah Ridu Kepada Kita Ya Mohon Maaf Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh